Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Hadiyya Bashir Ya Tabibi Nabi Allah Khairul Khalki Khairul Khalki Kita ikuti dulu ya pendapat anda bahwa Maulid dan tahlilan Masuk dalam masalah pembahasan Usuliddin Jadi kalau masalah usuliddin semua Ustadz wahabi dan sehnya sama Anda ini Ketinggalan kereta apa bangun Keziangan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Asrafil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajumain Amma ba'duh Sahabat-sahabat aswajah dan seluruh Subscriber Aafan di channel Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang saya hormati Semoga Allah senantiasa Memberikan kesehatan Memberikan rahmat Taufik Hidayahnya kepada kita semua Dan kita dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari segala mara bahaya dan fitnah Akhir zaman ini Ketika saya membahas masalah kaligrafi Perbedaan Ustadz-ustadz wahabi dan ulama-ulama wahabi di Arab Saudi Ada salah seorang dari tetangga sebelah Jamaat tetangga sebelah yang komentar Komentarnya lucu sekali Katanya Itu hanyalah perbedaan masalah cabang Jadi yang saya bahas Tentang masalah kaligrafi Perbedaan ulama-ulama salafi itu Hanyalah masalah cabang Bukan masalah usuluddin Jadi kalau masalah usuluddin Sebagaimana maulid dan tahlilan Ini Kalau saya tangkap dari narasi bahasanya Maka ustadz salafi mungkin sepakat begitu ya Ada dua hal yang akan saya komentari Dari komentarnya Jamaat tetangga sebelah ini Yang pertama masalah usuluddin Dia mungkin tidak tahu apa usuluddin dan cabang itu ya Dia mengatakan bahwa maulid dan tahlilan ini Masuk terhadap pembahasan usuluddin Na'udzubillah Ini kapasitas atau keilmuan dari tetangga sebelah Jadi kalau masalah usuluddin Ustadz-ustadz wahabi itu sama Tidak akan terjadi perbedaan Begitu mungkin maksudnya narasinya Dan dia mencontohkannya lucu Mencontohkan terhadap maulid Maulid dan tahlilan Jadi tahlilan dan maulid ini Masuk dalam pembahasan usuluddin Ulama siapa itu mas Yang memasukkan tahlilan dan peringatan maulid ini Terhadap masalah usuluddin Saya ingin tahu siapa itu namanya ulamanya Jangan-jangan anda sendiri Hasil dari ijtihat anda sendiri Jadi anda ini mujtahid kesiangan Baik Oke lah misalnya masalah maulid dan tahlilan Masuk masalah usuluddin Saya ikuti pendapat anda Kita ikuti dulu ya pendapat anda Bahwa maulid dan tahlilan Masuk dalam masalah pembahasan usuluddin Jadi kalau masalah usuluddin Semua ustad wahabi dan sehnya sama Anda ini ketinggalan kereta Apa bangun kesiangan ya Maulid Maulid ini Antara ustad dan ustad anda Terjadi perbedaan Maulid nabi ada khilaf di kalangan para ulamah Ada khilaf di kalangan para ulamah Sebagai ulamah syafi'ah Mata akan diajurkan Dan sebagai ulamah malikiyah Mata akan bid'ah Ada ustad mengatakan maulid itu termasuk dalam khilafi'ah Maulid nabi bid'ah Melakunya ahli bid'ah Jawabannya tidak Karena ini bid'ah sama dia Mata tidak Melakunya Melakukan perbuatan bid'ah Disebut sebagai ahli bid'ah Kalau kita berpendapat bahwa Maulid adalah bid'ah Tidak bisa dikerjakan Kalau ada saudara-saudara kita yang melakukannya Apa kita tentu mereka sebagai ahli bid'ah Terlalu daripada alus Nah jawabannya tidak Maulid nabi bid'ah Melakunya ahli bid'ah Maka jangan suka Mudah-mudahan menyesutkan apa Olahnya Ribut dulu Kutu bersatu Musyum Tapi itu Cakar-cakar Ustadz firanda mengatakan Ini hanyalah bid'ah amaliah maulid itu Bukan usul din Anda dibantah sendiri oleh ustadz firanda Ustadz firanda mengatakan Itu bid'ah amaliah Dan orang yang mengerjakan maulid Tidak bisa digolongkan Kedalam golongan yang 72 Yang akan masuk neraka Itu pernyataan ustadz firanda Sementara pernyataan ustadz yang lainnya Itu mengatakan bahwa Maulid nabi itu adalah bid'ah Dan pelakunya disebut sebagai ahli bid'ah Yang mana yang benar? Pendapat Anda yang mengatakan usul din Atau pendapat ustadz firanda Yang mengatakan itu amaliah Bid'ah amaliah Atau ustadz yang lainnya itu Yang mengatakan itu adalah bid'ah Dan pelakunya disebut ahli bid'ah Yang mana? Bahkan firanda tidak bisa ngecap Bahwa orang itu dicap sebagai ahli bid'ah Yang dimasukkan ke dalam Golongan yang 72 Yang akan masuk neraka itu Ini pernyataan firanda Ini dalam masalah Bid'ah amaliahnya maulid Yang Anda masukkan usul din Yang kedua Masalah tahlilan 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 itu apa ya? Ya membaca Al-Quran Membaca doa Kemudian membacalah ilaha illallah Sebanyak 70 ribu kali Atau kurang atau lebih Dan ini dijelaskan oleh Sheikh Ibnu Taimiyah Ingat ya mas Kalau Anda memasukkan ini sebagai usul din Yang katanya di dalam Ustadz-ustadz wahabi Dan Sheikhnya tidak terjadi perbedaan Ingat Ibnu Taimiyah menyatakan Bahwa Jika orang bertahlil 70 ribu kali Baik kurang atau lebih Itu bermanfaat terhadap mayid Dan pahalanya sampai terhadap mayid Ini pendapat Ibnu Taimiyah Dalam kitabnya Al-Fatawal Qubro Ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah Silahkan cek di kitabnya Kalau sampai Anda perjaya Silahkan cek di kitabnya Silahkan baca sendiri ini Kitabnya baca ini Ini adalah kitabnya Ibnu Taimiyah Yang mengatakan bahwa Orang yang bertahlil 70 ribu kali Kemudian Dihadiahkan terhadap orang yang telah meninggal dunia Maka bermanfaat terhadap orang yang meninggal dunia itu Dan sampai pahalanya Ini Nah Ustadz-ustadz anda yang ada di Indonesia Mengatakan ini adalah bid'ah Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu Sampai Nah ini terjadi perbedaan antara Ustadz anda di Indonesia Dengan Ibnu Taimiyah Yang mana yang sesuai sunnah ini mas Jadi lucunya Sampian itu Lucu sekali Sampian ini Mengatakan bahwa Mas Al-Tahlilan Dan Mas Al-Molid ini Masuk dalam Pembahasan Usuluddin Dan Tidak terjadi perbedaan Diantara Ustadz-ustadz wahabi Tapi ternyata ini Terjadi perbedaan Gimana Sampian ini Baru Bangun ke siangan Apa ketinggalan kereta Atau gimana ya Makanya Menurut saya Jama'ah wahabi ini Jangan Hanya Ikuti Kajian-kajian Ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini Setidaknya Antum-antum ini Belajar untuk Membaca Kitab-kitab Asli Dari ulama-ulama anda Yaitu Kitabnya Sheikh Ibnu Taimiyah Kitabnya Ibnu Al-Qayyim Al-Jawziyah Kitabnya Al-Zahabi Kitabnya Ibnu Kasir Yang murid-muridnya Ibnu Taimiyah ini Juga membaca Kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab Yang mana Muhammad bin Abdul Wahab Dan Ibnu Taimiyah ini Juga membagi Bid'ah menjadi dua Yaitu Dolalah Dan Hasana Dan anda Tidak mungkin bergaya Karena anda Tidak bisa baca kitab Coba baca kitabnya sendiri Kitabnya Ibnu Taimiyah Kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab Maka anda Akan menemukan Disitu Bahwa Mereka berdua Ulama Kawakan Wahabi Grandmaster Wahabi ini Junjungan Wahabi ini Akan Membagi Bid'ah Ditemukan Membagi Bid'ah menjadi dua Dolalah Dan Hasanah juga Demikian ya mas Apa yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan Bisa masuk Di hati mas Hadain Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh